Kalau kita lihat dari price action dari Bryce Teman-teman sudah tahu konsepnya Segala yang terjadi pada harga itu merefleksikan semuanya Menurut kepercayaan yaitu analisa teknikal berdasarkan Dow Theorem Jadi apapun yang teman-teman melihat hari ini tentang Bryce Ya memang itu yang sewajarnya terjadi Jadi harga dari Bryce Start ini adalah harga yang pantas Bisa dibilang seperti itu Kenapa harganya sideways? Berarti investor menilai bahwa progres daripada pergerakan Bryce itu stagnan Dia tidak ada grow up Selain memang kalau dari saya sih memang ingetin awal Ini proyek giveaway Ini proyek artinya teman-teman itu proyek reward Teman-teman melakukan sesuatu Teman-teman dikasih uang Berupa token Bryce Itu yang teman-teman hold Dan yang lebih pasang adalah itu yang teman-teman beli Aduh Jadi itu adalah cuplikan video kita ya Kurang lebih 4-5 bulan yang lalu teman-teman Soal Bryce Sebenarnya aku sudah banyak sekali bahas untuk token ini Dan karena masih banyak teman-teman yang minta dibahas Seperti apa progres Bryce? Apakah bagus atau enggak? Jadi malam hari ini kita akan coba untuk bahas Moga saja pembahasan kali ini bisa cukup clear ya Dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman Jadi di request oleh Mirhani Fendi Minta dibahas untuk Bryce Jadi teman-teman kalau kalian baru ngikutin channel kita Kita sudah banyak sekali membahas soal Bryce ya Teman-teman boleh cek di Google Dengan kode Bryce Andre Greystone Teman-teman bisa menemukan video kita Bahkan sejak 7 bulan lalu kita sudah bahas juga Bagaimana fundamentalnya Apakah token ini bagus atau enggak Jadi teman-teman silahkan untuk cross-check Kita sudah banyak sekali bikin video soal Bryce Teman-teman Jadi ya persepsi saya tetap enggak berubah sih Masih sama seperti 4 bulan yang lalu Jadi Bryce adalah salah satu token exchange ya Yang namanya BitGuard teman-teman Jadi kita sudah ingetin buat teman-teman Kalau teman-teman mau invest Coin apapun itu silahkan teman-teman cek sendiri Ya experience sendiri Nah mumpung Bryce ini punya exchange namanya BitGuard Teman-teman silahkan untuk daftar di BitGuard Ya kan teman-teman silahkan untuk cek Mungkin websitenya di BitGuard Atau teman-teman boleh juga tuh langsung Masuk ke exchange-nya teman-teman Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman melakukan experience sendiri Teman-teman jadi tahu ini project apa Terus seperti apa projectnya Apakah projectnya bagus atau enggak Menurut saya sih itu enggak sulit ya teman-teman Silahkan teman-teman masuk ke BitGuard BitGuard Exchange Nah ini cari di Google nih Teman-teman masuk ke BitGuard Exchange Teman-teman langsung cross-check Seperti apa exchange-nya Bagus enggak interface-nya Terus teman-teman lihat fee-nya gimana Dan lain sebagainya Jadi ini adalah kurang lebih gambaran Daripada exchange Bryce Kalau teman-teman cek Di sini bisa memperdagangkan beberapa market ya Beberapa pair seperti Bitcoin, USDT Kita akan coba untuk lihat Teman-teman Jadi kenapa ini penting? Supaya teman-teman tahu apa produk yang mereka jual Apa produk yang mereka tawarkan Dan bagaimana mereka bisa mengatasi masalah Daripada konsumen teman-teman Nah ini adalah exchange-nya Kalau dari saya pribadi sih Memang sudah banyak kasih video Soal exchange-nya seperti apa Kalau opini saya sih Saya agak kurang suka sama interface-nya Pertama ya gambarnya enggak terlalu bagus Teman-teman terus juga pair coin-nya Juga masih sedikit ya Padahal dia sudah listing beberapa bulan terakhir Dan ya menurut saya Untuk interface-nya saya agak kurang suka sih Jadi ini sifatnya lebih kayak subjektif ya teman-teman Tapi itu penting untuk teman-teman experience sendiri Silahkan teman-teman Untuk cross-check bagus enggak sih exchange-nya Kenapa? Karena teman-teman bisa compare nanti sama exchange yang lain Karena kan semua exchange sekarang punya token sendiri ya Mereka nerbitin token sendiri Binance punya BNB Tokocrypto punya TKO Kemudian NanoFast punya NBT Terus GetIO punya GT token Jadi semua exchange sekarang sudah punya Dan berlomba-lomba membuat yang namanya token exchange teman-teman Jadi disana teman-teman boleh untuk cross-check sendiri Lihat tuh exchange-nya bagus enggak Interface-nya bagus enggak Terus fitur-fiturnya lengkap enggak V transaksinya gimana Banyak orang yang pakai enggak Nah itu adalah modal teman-teman untuk melakukan analisa Jadi experience pertama Yang kedua teman-teman harus cross-check mereka bikin proyek apa aja Apakah proyeknya masih berhubungan sama yang namanya dunia cryptocurrency atau enggak Kalau dari saya sendiri melihat BitGate ini BitGert ya atau tokennya Bryce Dia itu bisnisnya banyak Dan menurut saya terlalu melebar teman-teman Kemarin mereka menciptakan yang namanya real estate marketplace Kemudian mereka bikin Katanya bikin mobil ya Yang ini teman-teman Dia katanya bikin Q Bryce Nah teman-teman cek nih mobilnya udah ada enggak Mereka berpartner sama siapa Kantornya ada enggak Nah ini kebetulan nih ada alamat kantornya Boleh tuh teman-teman langsung copy Kemudian masuk ke Google Ya kan Teman-teman cross-check sendiri Ini kantornya ada enggak Atau pabriknya ada enggak Siapa tahu Efektif ya kan Enggak ada teman-teman Siapa tahu seperti itu Tapi sih kita berharap ada ya Karena kan kita mau bisnis nih Jadi proyeknya harus real Proyeknya harus benar-benar ada Sehingga ya kita juga enggak kecewa Sebagai seorang investor Nah disini dia tulis alamatnya adalah Nih Di Perancis ya teman-teman Tapi setelah kita cek Nah mungkin ini sih Areanya di Paris Oke Kita coba untuk ulang Kita paste lagi Kita enter Nah ini kayaknya kita udah dapet Areanya teman-teman Jadi areanya disini Ini 7 8 avenues Des Camps Elise Elise Perancis ya Ini alamatnya teman-teman Dan disini ternyata ada kantor office Teman-teman bisa cek langsung The offices.co The office company Kalau aku sih melihatnya Ini seperti kayak Office virtual Teman-teman Jadi seperti Apa ya Istilahnya Jadi teman-teman Kalau teman-teman Misalkan bikin startup nih Bikin perusahaan Teman-teman itu Tidak perlu Atau tidak harus punya kantor dulu Teman-teman bisa sewa Yang namanya virtual office Jadi tampilannya akan seperti ini Dia sudah langsung dilengkapi Sama fasilitas Ya kan nanti Kalau teman-teman ada meeting Sama klien kalian Bisa langsung pakai office-nya ini Dan Buat Buat Pengertian yang namanya virtual office Teman-teman boleh cek di google Saya sendiri Saya sendiri sih agak kurang bisa menerangkan ya Tapi disini kita akan coba Virtual office Adalah Jadi virtual office itu Kalau kita lihat dari pengertiannya Sewa kantor virtual Eh sorry Ini apa itu virtual office Go work.com Kita akan cek disini Seperti apa definisi dari virtual office Menurut wikipedia virtual office Kantor virtual adalah ruang kerja yang berlokasi di internet Dimana para anggota tim dapat saling berhubungan Menggunakan lingkungan kerja digital Tanpa harus memiliki lokasi Atau memiliki fisik Hal ini bertolak belakang dengan persepsi tradisional Mengenai ruangan kantor yang Selama bertahun-tahun telah menjadi standar Ruang kerja Jadi intinya virtual office itu Dia kayak Dia tuh ada kantornya Tapi sifatnya virtual Dan dia punya alamatnya juga Dan alamatnya itu Ada teman-teman Tapi Masalahnya Dia tidak menyewa Itu sebagai sebuah ruku Enggak Tapi dia menyewa sebagai sebuah Ya alamat virtual aja Jadi numpang Taruh alamat di sana Jadi kurang lebih seperti itu ya Ini biasanya dilakukan oleh startup 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 teknologi Kenapa saya tahu ya Karena saya pernah juga Teman-teman Saya ada hubungan sama Virtual office Jadi setidaknya saya sedikit tahu Soal Virtual office tersebut Dan kalau menurut saya sih Proyek daripada Bryce ini Masih berupa startup ya Yang mereka baru berkembang Dan tentunya mereka mungkin Belum punya budget besar Untuk Punya Tempat sendiri Apalagi di Perancis Ya kan Pasti mahal Sehingga mereka Untuk proyek Q Bryce ini Mereka spesiali Menyewa virtual office Di Perancis Teman-teman Jadi disana teman-teman Sudah tahu Ya Mereka juga menciptakan Yang namanya marketplace Ini kita bisa cek Di video Di Bryce Ya Di twitternya mereka punya Teman-teman Ini tempat buat teman-teman Bisa melakukan Yang namanya Pembelian properti Dan lain sebagainya Jadi Target pasar Biasanya untuk properti Ya tentunya Orang-orang yang berduit Ya teman-teman Orang-orang yang berduit Dan Di komennya disini Juga banyak yang bilang Wah Terlalu banyak bisnis Bisa kah kamu fokus Pada Membangun ekosistem Di dunia kripto saja Kita worry soal Manajemen Dan juga Proyeknya teman-teman Karena terlalu banyak Jadi Saya setuju sih Sama komentar seperti ini Kalau teman-teman Bandingkan sama Binance Binance itu punya exchange Mereka bikin gak sih Proyek-proyek yang aneh-aneh Enggak teman-teman Binance bikin Launchpad Binance bikin Yang namanya market NFT Ya kan Binance juga bikin Yang namanya Ya Proyek-proyeknya dia Itu berhubungan sekali Sama yang namanya Dunia kripto Berhubungan sama Dunia blockchain Bahkan Binance sendiri Bisa mengakusisi Banyak proyek Dan Bryce Bitgard ya Sorry to say Teman-teman Dia tuh terlalu melebar Bikin mobil Hal-hal yang mungkin Gak berkaitan langsung Dengan yang namanya Dunia kripto Kemudian bikin Yang berhubungan sama Properti Marketplace Properti Jadi gak nyambung Teman-teman Dia Lewat Apa yang keluar jalur Istilahnya Jadi Disana aja Sebagai sebuah bisnis Menurut saya Agak kurang Kurang Apa ya Kurang Meyakinkan Teman-teman Kemudian Pasal yang berikutnya Mereka Melisting Ya mereka Tetap ya Sebagai sebuah exchange Mereka banyak Yang namanya Listing coin Which is ini bagus Buat ekosistem Dari Bryce sendiri Mereka juga bikin Acara-acara Yang tentunya Bikin lebih banyak Komunitas untuk Masuk ke Bryce Dan ada beberapa Giveaway juga Yang mereka tawarkan Dan ini aku seneng Karena apa Karena giveaway nya Gak berupa token Bryce Lagi Kenapa Karena dulu Bryce itu Melakukan giveaway Dan membagikan Yang namanya Token Bryce Dan waktu itu Hasilnya kecil juga Kita udah bahas 5 bulan lalu juga Teman-teman Jadi Ya itu Teman-teman Jadi bisa menjadi Pertimbangan buat teman-teman Berikutnya lagi Bryce itu pernah bikin Ya soal Cita-cita mereka Teman-teman Yaitu burning 99% Tokennya Token Bryce Ini bisa dipakai Untuk sebagai Alat transaksi Pembayaran Kalau kita perhatikan Dia menawarkan Gas fee yang cenderung Murah ya Bahkan mendekati 0 Teman-teman Artinya apa Artinya dia berharap Bahwa token ini Bisa membantu Banyak orang Dalam hal melakukan Transaksi Ya Nah yang jadi masalah Adalah kenapa Mereka bikin Acara untuk Burning token Sebanyak 99 Dan kalau kita Lihat dari Progresnya Dia sudah burning Hampir 60% Which is Masih sekitar 33 Sorry 39% lagi Yang harus di burning Teman-teman Kenapa mereka Melakukan itu Padahal semakin sedikit Koin yang beredar Artinya semakin sedikit Orang yang bisa Melakukan transaksi Token Bryce Ya kan Dan ekspektasinya Tentunya harganya naik Tapi enggak Seperti itu juga Karena yang paling penting Dari sebuah token Bukan apakah dia di burn Atau enggak Tapi apa use case Daripada token tersebut Kegunaan token itu Buat apa Itu yang paling penting Buat teman-teman Tanyakan Nah apakah Bryce ini Banyak yang memakai Teman-teman bisa langsung Cek dia di BSC scan Di bagian transfer Teman-teman bisa melihat Apakah banyak orang Yang melakukan transaksi Dengan Bryce Di sini kelihatan Transfer sedang terjadi 3 menit lalu 3 menit lalu 4 menit lalu 6 menit lalu Artinya Transaksinya terjadi Ya cukup Banyak Tapi enggak terlalu rame Artinya Use case Daripada Bryce ini Ya Masih harus diperbanyak Sehingga Adopsi daripada Transaksinya Cenderung menguat Teman-teman Nah Don't worry Teman-teman Karena teman-teman Bisa cek semua Datanya Holdernya Itu di Di BSC scan Ya Ini Token asli Bryce Token Teman-teman Jadi kita enggak bohong Kita pakai data semua Kalau kita perhatikan Dari kepemilikan wallet Nomor 1 kan Itu Note wallet Atau Wallet-wallet Yang untuk tokennya Di burn Ya teman-teman Kalau kita lihat Dari kepemilikan token Berikutnya Di nomor 2 Ini teman-teman Bisa perhatikan Bagaimana Wills dengan Kepemilikan nomor 2 Itu terus melakukan Distribusi barang Sejak November 2029 Sampai dengan Agustus tanggal 5 Per video ini dibuat Adalah tanggal 6 Agustus Artinya kemarin Wills-nya melakukan Kejualan ya Saya kurang tahu Persentasenya berapa Tapi ini cukup banyak Token yang dijual Teman-teman Ini hitungannya Sudah triliun token Teman-teman Jadi lumayan banyak Meskipun kelihatannya sedikit Tapi Ya itu ada Distribusi barang Yang dilakukan Artinya apa Artinya holdernya Aja yang paling Banyak punya Bryce Itu jualan Itu baru yang nomor 2 Coba kita cek Yang nomor 3 Seperti apa Jadi ini holder Terbesar nomor 3 Mereka melakukan Distribusi barang Ini udah lama sih Agustus 2021 Dan sekarang Tidak ada pergerakan lagi Berarti Holder yang nomor 3 ini Dia cenderung Hold coinnya Selamat 2022 Sampai 2023 Kita cek Yang nomor 4 Ini punya Kepemilikan Lebih kecil Sekitar 1,6% Kalau kita perhatikan Sejak Berapa nih Sejak Juli 2021 Sampai dengan April 18 Itu Terjadi Distribusi barang Atau Distribusi token Ya Yang secara konsisten Teman-teman Artinya Ya itu Holdernya Jualan lagi Kemudian Kalau kita lihat Dari kepemilikan Nomor 5 Teman-teman Bisa cek langsung Ya nanti Ini juga kurang lebih Sama Teman-teman Distribusi barang Terjadi Juli Tanggal 12 2023 Kemarin Even Kalau teman-teman Perhatikan Yang paling gede Yang pegang Tokennya Itu pada Jualan Barang Ya kan Jadi Meskipun Brace Sudah punya Banyak Project Ya kan Projectnya Banyak banget Dari Bikin Bikin Mobil Sampai Yang lain-lainnya Ternyata Para holder Juga gak Tahan Buat pegang Tokennya Justru malah Dijual Teman-teman Itu kan Sudah ada Something wrong Terlepas dari Apa yang mereka Bikin Project-project Apa yang mereka Kerjakan Yang Menurut saya Lebih Penting Untuk kita Lihat adalah Kemana Arah Daripada Mereka 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 Punya Aliran Dana Itu Sangat-sangat Penting Karena Kalau Arah Arah Nya Jelas Uangnya Kemana Apakah Uangnya Masuk Atau Uangnya Keluar Di sana Sudah Bisa Menjadi Sebuah Faktor Penting Juga Untuk Kita Melihat Apakah Harga Brace Akan Naik Atau Turun Jadi Itu Di Komentar Video Kita Dua Minggu Lalu Two Weeks Ago Teman-teman Itu Juga Ada Salah Satu Yang Bagus Menurut saya Komentarnya Yaitu Dari Bang Verdi Dia Bilang Gini Brace Gak Akan Bisa Pamp Lagi Banyak Investor Yang Kecewa Karena Terlalu Banyak Fader Terus Project Brace Yang Didiamkan Dan Mangkrak Jadi Ada Banyak Project Yang Dia Sebutkan Mangkrak Teman-teman Dan Banyak Sekali Disini Dia Ngasih Listnya Teman-teman Dan Sepertinya Beliau Ini Lebih Lebih Banyak Ya Tau Karena Sudah Memantau Project Dari Awal Ini Ada Menjiplak Desain Mobil Listrik Dari China Lalu Bitgate Menghapus Video Launch Brace Car Dengan Alasan Tidak Ingin Membuat Gaduh Jadi Banyak Ya Teman-teman Jadi Kalau Menurut saya Gimana Brace Tetap Menurut saya Agak Kurang Menarik Buat Saya Pribadi Kalau Teman-teman Merasa Ini Menarik Bagus Kok Project Ya Silahkan Aja Teman-teman Itu Kan Haknya Teman-teman Kalau Bagi Saya Sebagai Bahan Evaluasi Dan Saya Sharing Di Video Bila Mana Memang Penting Buat Teman-teman Atau Teman-teman Merasa Terbantu Ya Saya Senang Aja Tapi Kalau Yang Merasa Wah Ini Saya Tampilin Semua Data Berdasarkan Dengan Websitenya Yang Beneran Real Jadi Kalau Memang Ada Teman-teman Yang Enggak Setuju Teman-teman Boleh Langsung Comment Tidak Setujunya Dimana Dan Seperti Apa Menurut Pandangan Kalian Jadi Kita Bisa Sama-sama Dapat Perspektif Yang Berbeda Kalau Dari Saya Sisi Gitu Untuk Bryce So far Pergerakan Harganya Cenderung Turun By Pergerakan Turun Kenapa Karena Jujur Aja Market Market Crypto Lagi Lesu Untuk Saat Ini Jadi Gak Cuma Bryce Yang Turun Tapi Juga Old Coin Turun Sekitar 1% Ada Yang Naik Ailis Naik Kemudian Kaspa Naik BNB Juga Sedikit Naik Tapi Bryce Ini Agak Unik Dia Turun 11% Dan Ada Dump Yang Tukup Signifikan Terhadap Token Saya Pribadi Tidak Tau Hari Ini Kenapa Si Bryce Ngedam Sebelumnya Dia Sempat Naik Rally Sebentar Sampai 0,000 0,03 7,60 Tapi At the end Dia Justru Dibanting Di Pedagangan Tadi Bahkan Sampai 0,000 0,000 16,91 Beruntungnya Ada Yang Melakukan Pembelian Dengan Jumlah Besar Dan Merecover Harganya Naik Lagi Kalau Teman Teman Perhatikan Di Twitter Bryce Ini Ada Posting Ini Kita Scroll Up Naik Dulu Dia Itu Ada Posting Our Team Is Actively Ini Sepertinya Ada Serangan Untuk Bryce Untuk Servernya Teman Teman Pertukaran Kami Ada Serangan Dari IP Yang Tidak Dikenal Yakin Layanan Pertukaran Kami Akan Segera Beroperasi Penuh Nantikan Pembaruan Selanjutnya Komentator Komentarnya Ditutup Teman Teman Dan Ini 28 Juli Kemarin Sekarang Udah Tanggal 6 Agustus Berarti Harusnya Udah Fix Jadi Mereka Sempat Dapat Serangan Kita Tidak Tau Apakah Dump Yang Terjadi Baru Ini Berhubungan Sama Yang Tadi Atau Ini Kepanikan Dari Investor Sendiri Saya Kurang Tau Apa Yang Menyebabkan Tapi Kalau Tanya Saya Menurut Fundamental Menurut Saya Bryce Kurang Begitu Bagus Kurang Begitu Bagus Meskipun Nanti Ada Yang Menurut Saya Sesuai Dengan Perspektif Saya Kriteria Saya Saya Ingin Melihat Sebuah Project Itu Punya Ekosistem Misalkan Teman-teman Pakai Produk Apple Teman-teman Apple Itu Bikin Produk Ya HP Apple iPhone Teman-teman Terus Dia Bisa Terintegrasi Sama Smart Watch Apple Watch Kemudian Bisa Terintegrasi Sama Earphone Air Sebagainya Jadi Integrasi Yang Dilakukan Apple Itu Sama Sama Di bidang Yang Sama Tidak iPhone Tiba-tiba Bisnis Property iPhone Tiba-tiba Bisnis Mobil Enggak Ya Teman-teman Mereka Masih Terintegrasi Di Produk Yang Sama Sehingga Menghadirkan Sebuah Ekosistem Sama Seperti Binance Yang Kita Jadikan Sebagai Exchange Nomor Satu Produk Mereka Apa Selain Mereka Punya Exchange Mereka Juga Punya Yang Namanya Seify Di Dalamnya Ada Fitur Stacking Ada Pool Stacking Kemudian Ada Market NFT Kemudian Ada Apa Lagi Yang Yang Berhubungan Sama Yang Namanya Dunia Kripto Gak Jauh-jauh Dari Dunia Kripto Jadi Benar-benar Bisnisnya Jelas Model Bisnisnya Jelas Dan Bisa Dibengerti Oleh Banyak Orang Dan Juga Integrasi Yang Dilakukan Ini Akan Memperkuat Ekosistem Daripada Binance Sendiri Nah Sementara Bryce Menurut Saya Terlalu Melebar Tidak Spesifik Bisnisnya Apa Mereka Mau Bisnis Property Atau Bisnis Exchange Ya Dari Tadi Kita Bahas Itu Interface Exchange Seperti Ini Menurut Saya Perlu Di Develop Kalau Dia Serius Bangun Yang Exchange Develop Untuk Mereka Punya Apa Namanya Tampilan Jangan Sampai Blur Kayak Gini Kan Tidak Terlalu Jelas Untuk Dilihat Jadi Agak Kurang Menarik Juga Mungkin Orang Mungkin Kamu Yang Hold Bryce Itu Pake Exchange Ya Kan Karena Teman Teman Mungkin Lebih Nyaman Pake Binance Atau Pake Yang Lain Ya Gitu Aja Opini Saya Buat Bryce Against Ini Adalah Opini Pendapat Saya Pribadi Teman 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 Merasa Tidak Setuju Boleh Sama Sama Kita Belajar Teman Teman Tulis Langsung Di Kolom Komentar Tidak Setujunya Gimana Apakah Menurut Kalian Bryce Ini Masih Bagus Atau Layak Boleh Langsung Sampaikan Teman Teman Nanti Kita Akan Bisa Jadikan Bahan Sebagai Introspeksi Juga Itu Aja Buat Pembahasan Bryce Semoga Bermanfaat Dan Akhir Kata Saya Andri Makasih Pembahasan Terima kasih telah menonton!